Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dan bertemu kembali untuk kawan-kawan ku semuanya dan sahabatku semuanya di putra official tuto real Oke jangan lupa ya di tekan like subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya ya agar video-video terbaru dari saya nanti bakalan kalian bisa simak tentunya Oke untuk di kesempatan kali ini buat kalian dan namun sebelumnya ini saya ucapkan dulu minal aizin walfazin mohon maaf lahir dan batin ya buat kawan-kawan semuanya dimanapun kalian berada atau menyaksikan video ini tentunya Nah buat kawan-kawan ku semuanya nah disini saya bakalan sedikit ya eh ya di sini kita bukan ngebahas tutorial tapi disini saya akan share aja pengalaman saya buat kawan-kawan ya karena saya sudah pakai si aplikasi ini kurang lebih sekitar ya hampir setahun lebih mungkin ya kurang lebih ya dan tentunya semuanya disini bakalan saya akan share pengalaman saya dan juga cara penagihannya itu bagaimana sih di tahun ya tahun-tahun inilah pokoknya ya buat kawan-kawan selagi saya pernah pakai si aplikasi ini Oke namanya buat kawan-kawan ku kita sharing aja itu aplikasi ada kami Oke kita buka aja aplikasi ada kami nah sedikit ya buat kawan-kawan ya Nah aplikasi ada kami ini merupakan sebuah aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar juga di OJK dan buat kalian yang sudah mendaftar yang belum mendaftar kalian bisa cek ya di Playstore nanti kalian bisa ya lihat-lihat juga nanti ya bagaimana apakah kalian cocok dengan aplikasi ini betulnya nah disini kita sudah ditampilkan dengan tampilan si ada kami kawan-kawan nih nggak lama lagi saya sudah masuk ke tahap pelunasan ya kawan-kawan kurang lebih sekitar ya sisanya masih dua hari lagi kawan-kawan nah disini kawan-kawan ya sedikit ya sekasih penjelasan buat kawan-kawan semuanya nah supaya nanti kawan-kawan yang belum pinjam di aplikasi ada kami ini kalian bisa ya sharing dulu ya pokoknya sharing dulu pengalaman apalagi di sini saya dah pinjam si aplikasi ada kami ini kurang lebih sekitar satu tahun ke depan nah disini saya akan share sedikit buat kalian ya pengalaman pribadi saya kawan-kawan nah disini saya sudah pinjam atau meminjam ya kita masuk aja ke reward pinjaman nah disini saya sudah pinjam kawan-kawan kurang lebih yaitu sekitar 24 kali pinjaman kawan-kawan ya Wow lumayan ya Nah di 24 kali pinjaman tersebut kawan-kawan ya sampai detik ini saya belum pernah telat untuk membayar tagihan sih ada kami ini kawan-kawan Hai nah benernya kawan-kawan dan selama 24 kali ini saya pinjam dan juga semuanya di ACC kawan-kawan nah kita Scroll aja ke atas kawan-kawan hadits ini kita ya cek aja dari pertama saya mendapatkan limit si ini ada kami ini itu sekitar 800 ribu rupiah nah terus untuk selanjutnya di 1.500.000 di 1.600.000 dan miss wedding keperluan saya kawan-kawan ya ada 900 ada 1.800.000 ada 2.100.000 terus 2.100.000 2.200.000 ya ada di 2.300.000 2.600.000 ini di 2.600.000 juga naik lagi kawan-kawan terus ada yakni sesuai dengan kebutuhan yang saya perlu yang saya ambil kawan-kawan jadi enggak tentu ya sama berminanya kawan-kawan ya jadi sampai ke atas ini sudah agak menanjak sedikit kawan-kawan ya sudah mainnya di atas 3.600.000 dan yang mau pelunasannya sekitar 2.900.000 kawan-kawan nah oke kawan-kawan ini pengalaman saya sih sebenarnya si aplikasi ada kami ini ini selagi kita masih ya tepat waktu merenya ya itu tidak jadi masalah ya dan untuk kedepannya kita pasti bisa untuk minjam lagi kawan-kawan nah ini karena pengalaman sayang sudah pakai si aplikasi ada kami nah ya menurut saya kawan-kawan cara penagihan si aplikasi ada kami ini tergantung termasuk ya sopan sih menurut saya kawan-kawan ya nah bahkan saya pernah ditelepon oleh si customer si ada kami yang mengingatkan bahwa ini asuran anda sudah jatuh tempo harap dibayar gitu kan ya pokoknya untuk penagihannya sih sopan-sopan aja ya seperti yang saya sebutkan tadi saya sudah hampir 1 tahun jadi belum ada yang namanya kata-kata kasar atau kata-kata yang kurang baik ya untuk ya ini belajar dari pengalaman saya ya jadi harap ya penagihan anda 2 hari lagi jatuh tempo silahkan bayar gitu kan mungkin seperti semacam konsep yang sudah dikonsep oleh si ada kami ini untuk mengingatkan kita ya mengingatkan kita kawan-kawan supaya tidak lama lagi atau 2 hari lagi atau 3 hari lagi jatuh tempo jadi supaya kita bisa mencari dana untuk pelunasannya dan seandainya kita konsisten bayarnya dan kedepan kita bisa ambil lagi kawan-kawan nah mungkin banyak di antara kalian yang mungkin ada ya ada kasus yang mungkin pinjaman yang tidak di ACC atau daftarnya ribet atau mungkin tidak bisa tidak bisa daftar ya intinya ya nah disini mungkin saya sedikit juga kasih solusinya buat kalian kawan-kawan nah sebenarnya data yang perlu kita isi di form ada kami ini harusnya data-data yang kurat ya supaya tim nanti dari sistem juga bisa sama ACC kita lebih akurat dan coba kawan-kawan dan sekali lagi pinjaman yang harus kita bayar kawan-kawan sesuai dengan yang tertera dan juga dengan eh apa namanya berapa limit yang kita ambil kawan-kawan ya Nah itu sedikit sih sebenarnya punya ya pengalaman dari saya kawan-kawan semoga buat kawan-kawan yang mungkin kalian yang butuh informasi lebih ya bisa sedikit lega ya atau kalian bisa lihat sedikit ya mungkin kalian bisa lebih tahu lagi tentang si ada kami ini ya buat kawan-kawan intinya kawan-kawan kita harus konsisten aja membayar sebelum jatuh tempo minimal dua hari lagi atau tiga hari lagi dan sekali lagi ya kawan-kawannya saya sudah pernah pinjam di aplikasi ada kami ini 24 kali pinjaman jadi sampai sekarang itu belum pernah ditolak jadi apa sih yang harus saya lakukan yaitu tadi ya saya konsisten dengan pembayarannya dan juga kawan-kawan yang saya lakukan ialah eh apa namanya eh terus ya bertransaksi ya sesuai dengan keperluan yang saya ambil dan itu aja sih kawan-kawan semoga pengalaman saya ini bisa kalian sharing dan mudah-mudahan bisa kalian pakai tentunya tidak was-was lagi oke ya oke untuk kawan-kawanku sampai ketemu di video kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati